Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 أن تخشأ قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يقولك الذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون فإن أصدقل حديثي كتاب الله وسنة الرسول وخدي هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشارل أمور محدثاتها وكلا محدثة بداعه وكلا بداعة ظلالة وكلا ظلالة في النار معصر المسلمين وزمرة المؤمنين رحماني ورحمكم الله الحمدلله ثم الحمدلله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di tahun baru hijriyah hari yang kedua dari bulan Muharram 1440 hijriyah tahun ini setelah saat ini kini mendewek sampun tanggal kali pak meskipun wanten tasik ten alun-alun dibuka pak bupati ya dalam rangka menyatakan sekarang tanggal 1 Muharram itu efek dari perbedaan kita kemarin ketika menentukan 1 dul hijah terus ada perbedaan nanti akan ada terus termasuk binjing ketika kita sudah yakin kemarin kita arofanya itu hari Jumat 10 dul hijahnya hari Sabtu maka efeknya sampai sekarang sampai nanti ketika kita melaksanakan puasa puasa apa dan bulan Muharram puasa asyurah tasu'anya maupun asyurahnya harus berbeda terus kita yakini sammenikah sampun tanggal kali bulan Muharram seribu empat ratus empat puluh empat hijriah jenangan mau dihitung awan ini kepengen poso teko tanggal wulu songo sepuluh mau dihitung dari sekarang dari kemarin satu sekarang dua besok terus terusnya oke Alhamdulillah hadirin rahimah kemullah sekali lagi dengan ni'mat Allah kita dipertemukan dengan tahun baru hijriah seribu empat ratus empat puluh empat tahun ini maka kesyukuran kita ini mari betul-betul kita aplikasikan kita buktikan dengan perbaikan-perbaikan diri pada diri kita masing-masing pribadi kita masing-masing Allah masih memberi kita kesempatan sampai hidup tahun seribu empat ratus empat empat hijriah ini berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk lebih baik lebih baik lebih baik lagi dengan catatan kita mampu mengevaluasi diri kita masing-masing kemudian kita hijrah sesuai dengan tahun hijriah berarti kita harus hijrah untuk ke arah yang lebih baik hijrah dari sisi akidah kalau akidah kita direng mantep pol maka tahun seribu empat ratus empat hijriah ini harus kita mantepkan akidah kita keyakinan kita kepada Allah kepada Rasul kepada kitab kita kepada apa-apa yang disyaratkan oleh Allah harus lebih daripada tahun kemarin ibadah kita mungkin tahun kemarin seribu empat ratus empat puluh tiga itu masih ada yang kurang ada yang bolong-bolong maka tahun ini mari kita mantapkan niat kita dekat kita harus lebih baik lagi ini kalau kita berhijrah jamaah ini waya koper ini tidak sibuk pekerjaan maka kita harus berhijrah ke arah yang lebih baik jamaah sholat berjamaah nopo malek kangge piantun laki-laki itu adalah afdol di masjid maka mulai tahun ini mari kita berhijrah kalau kemarin sekali lagi masih bolong-bolong belum bisa jamaah tepat waktu di masjid maka mari tahun ini kita usahakan bisa berjamaah terus di masjid meskipun kita dalam keadaan safar Alhamdulillah kita hidup di Indonesia apalagi di pulau Jawa yang kalau kita mencari tempat untuk sholat singgah untuk sholat itu banyak kota-kota maupun sampai di res area Alhamdulillah masih ada kita temukan maka meskipun ketika kita harus jajrah kalau kemarin menyanyiakan sholat menyanyiakan waktu jamaah maka mari kita bertiga tahun ini lebih senang untuk jamaah di masjid dan tepat waktu tahun kemarin kita ini dalam mencari rizki Allah mencari fadilah Allah subhanahu wa ta'ala untuk diri kita keluarga kita anak istri kita itu belum betul-betul memperhatikan halal dan haramnya maka mari dengan tahun baru hijrah ini kita berhijrah untuk betul-betul bertekad di dalam mencari rizki itu kita pastikan yang halal karena dengan rizki yang halal yang kita cari meskipun tidak banyak tapi halal insyaallah akan membawa keberkahan bagi diri kita anak kita istri kita keluarga kita yang kita biaya dari rizki yang halal yang kita dapatkan Allah bandingannya dengan cara yang halal satu hari bisa dapat satu juta ya dengan cara yang tidak halal entah menipu yang pedagang yang ngurangi timbangan macam-macam kontraktor atau apa markup ya markup data dan seterusnya tapi kita yakin dengan mencari rizki yang halal itu akan membawa kebaikan pada diri kita keluar kita dan semuanya maka meskipun telah pendapatannya dari satu juta turun sehari hanya dapat seratus ribu tapi itu dari rizki yang halal kita harus yakin itu akan membawa efek baik bagi diri kita keluarga kita dan yang lain kenapa karena ini halal ya telah kemarin tahun-tahun kemarin kita ini termasuk hamba-hamba Allah yang dengan mudah menyanyakan waktu waktu kita habis untuk main gawai adik-adik remaja muda ya kita habiskan untuk hanya melihat sesuatu yang tidak penting dalam gawai kita dalam hp kita maka cobalah mari kita tekatkan tahun ini harus lebih baik lagi jangan sampai kita tidak menyembah patung tapi kita menyembah hp kita kita perbaiki jemaah rahim Allah intinya mari dengan tahun baru hijriah ini kita bertekad untuk menjadi hamba-hamba Allah umat Rasulullah yang lebih baik daripada tahun kemarin sekali lagi dari sisi akidah dari segi ibadah dari segi muamalah kita mungkin muamalah kemarin kalau seorang anak jadi anak kepada bapak ibunya kok kurang sopan kurang tawaguk kurang birul walid maka mari siapa saja yang jadi anak tahun ini kita tekatkan untuk menjadi anak yang birul walid yang menyenangkan hati orang tua yang membuat orang tua itu tinggi derajatnya di surga Allah bukan malah memasukkan orang tua kita ke neraka tapi kita berlomba-lomba menjadi anak yang besok mengangkat orang tua kita tinggi-tinggi di surga Allah karena fadilah amal kita dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala jama'u rahimah kumullah terlebih lagi kalau kita lihat keadaan kita sekarang ini ya Allah kerusakan dimana-mana rusak dalam sisi akidah kerusakan akidah itu semakin hari semakin masif kerusakan ekonomi juga demikian semakin hari semakin ekonomi kita ini dirusak sosial budaya politik kita lihat banyak kerusakan 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 itu bukan didasarkan karena kita ini berpegang pada kitab Allah tidak termasuk termasuk kenapa umat Islam sekarang ini kok menjadi lemah menjadi hina menjadi obyek bukan subyek tapi sebagai obyek yang digambarkan oleh Rasulullah seperti makanan yang ada di atas nampan yang diperebutkan dari kanan kiri ketika itu sahabat bertanya aminkin latiyama idin ya Rasulullah Rasulullah apakah karena kita tahun hari itu sedikit jawab Rasulullah tidak akan tapi kamu jumlahnya banyak tapi banyaknya seperti seperti untuk buih dalam lautan tidak duit pegangan Pak sekarang sekarang ini kan diterjang ada angin kan tetap sekarang kuat tapi ini untuk sebesar apapun untuk sebanyak apapun untuk ini untuk ini ngelor 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 ngitul ngitul ngitan ngitan ngulon ngulon itu untuk jamaah rahim akumullah padahal Allah sudah janji wa antumul a'laun hai umat yang beriman umat Rasulullah umat Islam kamu itu tinggi derajatmu tinggi derajatmu kapan tinggi derajat kita ini apa syaratnya ingkuntum mu'minin jika kamu betul-betul beriman lah mari jamaah kita koreksi keimanan kita masing-masing di tahun baru hijrah ini untuk memperbaiki diri kita dari kita mulai dari diri kita keluarga kita masyarakat kita yang nanti insyaallah akan menjadi perubahan dalam sekup yang lebih besar yaitu masyarakat maupun bangsa dan negara kita hadirin pada malam hari ini mari kita kaji bersama firman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada dalam surah al-hadid yang kami bacakan dalam mukaddimah tadi Takut Lidhikrillah untuk mengingat Allah Dan apa-apa yang telah Allah turunkan dari kebenaran-kebenaran Dan hendaklah mereka tidak menjadi Seperti orang-orang utul kitab Yang telah Allah datangkan kepada mereka kitab Mingqabat sebelumnya Maka berlalu waktu bagi mereka waktu yang panjang Maka hati mereka menjadi keras Dan banyak diantara mereka Orang-orang yang Allah datangkan kepada mereka kitab-kitab Sebelum Nabi Muhammad SAW Fasikun Mereka itu fasik Jemaah Rahimah Kemullah Ayat ini menggugah kita semua Setelah melihat keadaan Setelah melihat cerita-cerita umat terdahulu Bagaimana mereka dihancurkan oleh Allah Bagaimana mereka mendapatkan murka dari Allah Bagaimana mereka itu akhirnya menjadi kaum yang Yang mereka disebut Allah menjadi sesat Bagaimana mereka menjadi kaum yang disebut oleh Allah Makhlub yang dimurkai Apa sebabnya Kenapa orang Yahudi Nasroni itu Dalam bacaan Al-Fatihah kita ini Senantiasa mohon kepada Allah Agar kita ini terjauh Dijauhkan Allah dari perilaku-perilaku mereka Yang mahlub dan dolin Apa sebabnya Di ayat ini Sedikit diungkapkan Jemaah Rahimah Kemullah Ketika Allah mendatangkan kepada mereka Nabi dan Rasul Kebenaran-kebenaran Yang datang kepada mereka Yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Yang diutus Allah kepada kaum Yahudi Maupun Nasroni Maka Banyak sekali dalam Al-Quran Kita dapatkan Mereka itu Tidak menjadi hamba-hamba Allah Yang beriman yang haqqan Yang sebenarnya Akan tapi ketika Nabi mereka sudah berlalu Akhirnya mereka Itu merubah-rubah Kebenaran-kebenaran Yang datang dari Allah Mereka putar balikkan Mereka ganti Ayat-ayat Allah Dengan ucapan-ucapan Hasil pikiran mereka Sesuai dengan Syahwat Keinginan Duniawi mereka Maka terjadilah Kerusakan-kerusakan Lah seperti sekarang ini Para jamaah Alam yakni Lilladina amanu Antah sya'ukulubuhum Lidhikrillah Wama nazala minalah Hak Kita sebagai umat Rasulullah S.A.W Yang sekarang Kita ini Jauh dari Rasulullah Sudah 1444 Tahun Dengan hijrahnya Rasulullah Dari hijrahnya Belum dari Rasulullah Diutus menjadi Nabi dan Rasul Berarti 1044 Ditambah Telulas tahun Datus pinten Dari Awal Nabi Diangkat Menjadi Nabi dan Rasul Berarti 1457 Dari Awal Rasulullah Diangkat Menjadi Nabi dan Rasul Ketika Menerima Wahyu Pertama Ikhra' Jauh Ribuan tahun Lah Apa yang Menimpa Umat-umat Terdahulu Umat Nabi Musa Umat Nabi Isa Dan seterusnya Itu bisa Menimpa Kita Umat Muhammad S.A.W Kalau kita Tidak Perhatian Terhadap Senantiasa Ingat Kepada Allah Dan Terhadap Kebenaran Kebenaran Yang telah Didatangkan Oleh Allah S.W.T Apalagi Jama'ur Rahim Saya ulang Lagi Dengan Kerusakan Kerusakan Yang ada Ini Sudah Waktunya Kita Ini Hijrah Hijrah Untuk Kembali Kepada Tatanan Kita Yang Awal Yang Memang Allah Menugaskan Rasulullah S.A.W Itu Menjadi Nabi Dan Rasul Bagi Umat Akhir Zaman Kita Harus Kembali Saya Yakin Kita Harus Yakin Betul Obat Kerutan Politik Obat Kekacauan Ekonomi Obat Kekacauan Sosial Yang Ada Obat Kerusakan Alam Ini Yang Dibuat Oleh Manusia Itu Tidak Ada Yang Lain Kecuali Kalau Kita Kembali Kepada Selalu Ingat Allah Kemudian Senantiasa Kembali Kepada Apa-apa Yang Allah Turunkan Dari Kebenaran Baik Para Jama'ur Rahim Allah Apakah Kebenaran Yang Dimaksud Dengan Kebenaran Yang Datang Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Dalam Kitab Tafsir Ini Ibnu Abbas Radiyallahu An Menyatakan Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Membuat Hati Orang-orang Yang Beriman Itu Menjadi Kembali Menjadi Kembali Menjadi Lunak Lagi Ya Ala Roksi Salasa Asyar Dengan Tempoh Waktu Salasa Asyar Tiga Belas Tahun Min Nuzulil Quran Dari Turunnya Al Quran Jadi Allah Membuat Hati Orang-orang Beriman Itu Menjadi Kembali Lembut Menjadi Bagus Itu Dengan Allah Menurunkan Al-Quran Itu Selama Tiga Belas Tahun Yang Ada Di Ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Mekah Periode Mekah Awalnya Hati Yang Keras Hati Yang Gelap Kemudian Dilembutkan Oleh Allah Dihidupkan Lagi Oleh Allah Dengan Wahyu Wahyu Yang Turun Selama Tiga Belas Tahun Di Kota Mekah Fak Maka Ibn Abbas Membaca Alam Ya'ni Lillazina Aman Antah Sha'akul Lubuhum Lidhikrillah Kemudian Pendapat Ibn Abbas Tadi Itu Dikuatkan Dengan Ayat Ini Alam Ya'ni Lillazina Aman Antah Sha'akul Lubuhum Lidhikrillah Apakah Tidak Waktunya Sudah Tidak Datang Waktunya Bagi Orang Yang Beriman Itu Agar Hatinya Menjadi Khusuk Untuk Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jema'a Rahim Akumullah Ketika Kita Ini Melihat Keadaan Keadaan Yang Ada Ya Sekarang Kenapa Manusia Itu Kok Gampang Menumpahkan Darah Manusia Yang Lain Kenapa Nyawa Manusia Itu Sekarang Tidak Berharga Gitu Kehormatan Manusia Itu Mudah Untuk Dihilangkan Dihinakan Manusia Sekarang Gitu Ada Ngambil Harta Manusia Yang Nani Itu Dengan Mudah Tidak Nopo Malim Benjing Ini Uang Kertas Atau Uang Logam Semuanya Diganti Dengan Uang Elektronik Maka Akan Dengan Mudah Ya Seseorang Itu Mengambil Uang Atau Harta Orang Lain Kenapa Itu Semua Kerusakan Terjadi Kenapa Dengan Mudah Ada Orang Yang Baik Ya Yang Kepengen Mendakwakan Kebenaran Dituju Teroris Dinistakan Dipenjara Ya Kenapa Hal itu Terjadi Ya Tentunya Sekali lagi Jama'u Rahim Agumullah Itu Semua Terjadi Bukan Karena Kita Ini Semakin Dekat Kepada Al-Quran Bukan Karena Kita Semakin Dekat Kepada Allah Ya Ingat Kita Zikir Berjama'ah Ronong Atau 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 Terus Kita Senantiasa Menjadi Dekat Bada Allah Tidak Jadi Jaminan Pak Tidak Jaminan Kalau Suka Hanya Zikir Itu Kemudian Dia Jadi Politikus Tapi Menjadi Politik Yang Tidak Sesuai Dengan Petunjuk Allah Maka Dia Akan Merusak Kita Akan Merusak Menelurkan Undang-Undang Yang Tidak Pro Rakyat Poles Oleh Amplop Gebokan Ya Setuju TKI Persatu Anggota Berapa Meneng Akhir Undang-Undang Yang Dibuat Diketok Ternyata Menyusahkan Rakyat Meneng Wai Karena Tujuhannya Jadi Politik Bukan Untuk Membela Rakyat Tapi Mendapatkan Amplop Jadi Pejabat Ketika Ingin Jadi Pejabat Jadi Pejabatnya Bukan Untuk Membela Rakyat Untuk Berusaha Bagaimana Agar Hukum Hukum Allah Agama Allah Ini Tegak Di Muka Bumi Tidak Ya Yang Gila Jabatan Itu Kita Lihat Dengan Jabatannya Ya Berbuat Sewenang Wena Ya Kepada Rakyatnya Kepada Anggotanya Sendiri Bawahannya Ya Dengan Mudah Dihilingkan Nyawanya Dengan Mudah Menfitnah Ini Dan Itu Masya Allah Kenapa Itu Semua Karena Lupa Kepada Allah Ya Coba Kalau Kita Ini Senantiasa Hati Kita Ini Khusu Ingat Allah Di Mahjid Ingat Allah Ketika Ngantar Ingat Allah Ketika Bekerja Ingat Allah Ketika Berkumpul Dengan Masyarakat Ingat Allah Maka Nanti Insya Allah Itu Akan Menjadi Baik Ya Akan Menjadi Baik Kenapa Demikian Ingat Bukan Hanya Ingat Allah Ada Itu Enggak Tapi Ingat Oh Kita Ketika Bekerja Ingat Allah Saya Mencari Rizki Ini Ada Aturan Dari Allah Harus Membedakan Hal Dan Haram Eh Saya Jadi Anggota Dewan Anggota Dewan Saya Ini Disumpah Dengan Kitab Saya Islam Atas Nama Allah Atas Nama Agama Islam Dengan Kalam Allah Berarti Saya Bersumpah Kepada Masyarakat Juga Bersumpah Ada Allah Untuk Membuat Undang Undang Menurukan Undang Undang Yang Tidak Menyusahkan Masyarakat Yang Tidak Apalagi Membuat Justru Agama Kita Ini Tenggelam Justru Agama Kita Dinodakan Maka Ketika Sidang Macam Macam Perhatian Betul Malah Ditinggal Nonton Film Gambar Gambar Yang Anggota Dewan Yang Buka Situs Ya Allah Bayarannya Gede Tentunya Ini Itu Bukan Pribadi Pribadi Yang Senantiasa Zikrullah Bapak Ibu Rahim Allah Orang Yang Senantiasa Zikrullah Di samping Lesannya Maka Dia Akan Senantiasa Terus Ingat Terus Ingat Allah Terus Ingat Aturan Aturan Allah Ingat Aturan Aturan Allah Ya Itu Yang Paling Penting Ingat Syariat Allah Ya Dimanapun Kapanpun Dia Berada Mengerjakan Apapun Nimbangnya Itu Bukan Dengan Akal Fikiran Tapi Dengan Syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karena Itu Ayat Tadi Alam Ya Nili Lilladzina Amanu Antakh Sha'akulubuhum Lidhikrillah Ya Jemaah Rahim Akumullah Ayat Disini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayat Ini Menurut Ibnu Kathir Allah Melarang Kita Orang Yang Beriman Ini Agar Tidak Tasyabuh Tidak Meniru Orang Orang Yang Membawa Kitab Sebelum Kita Sebelum Umat Rasulullah Yaitu Yahudi Dan Nasroni Manakala Telah Lewat Masa Yang Panjang Bagi Mereka Setelah Ditinggal Rasul Mereka Baddalu Kitab Allah Alladhi Bi'aydihim Mereka Mengganti Mengganti Kitab Allah Yang Ada Yang Ditinggalkan Oleh Nabi Dan Rasul Mereka Itu Diganti Dengan Tangan Mereka Mereka Tulis Kita Apa Ajaran Ajaran Aturan Yang Baru Sesuai Dengan Keinginan Mereka Washtar Wastarobih Thamanan Kolilah Ayat Ayat Itu Mereka Jual Dengan Harga Yang Yang Murah Jangan Sampai Pak Allah Nyatakan Haram Di Al-Quran Kemudian Karena Kita Oleh Amplop Kita Dapat Kursi Kemudian Halal Tidak 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 Jangan Sampai Naudh Bilamin Dalik Mereka Rubah Itu Mereka Ganti Itu Di belakang Mereka Kemudian Mereka Bukan Lagi Menjadikan Allah Sebagai Rab Sesembahan Sebagai Pengatur Tidak Tapi Apa Mereka Jadikan Rohib Rohib Mereka Tokoh Tokoh Agama Mereka Tuhan Tuhan Sesembahan Sesembahan Selain Allah Ini Ini Wistaklit Bu Buta Oke Rohib Salah Di kita Ulama Salah Wist Salah Gak Sesuai Dengan Al-Quran Sunnah Terus Kok Diikuti Dan Dibenarkan Dibela Maka Itu Bisa Kategori Ittahudu Arbaba Min Dunillah Ya Dia Menjadikan Kiai Dia Menjadikan Tokoh Sesembahan Selain Allah Ya Tokoh Apa Apa Saja Pak Tokoh Politik Jelas Salah Korupsi Ini Bujui Barang Mereka Siti Bela Wah Hati-hati Apalagi Kalau jelas-jelas Sesat Tidak Sesuai Dengan Ajaran Agama Terus Kok Kita Belah Kita Benarkan Jangan 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 Itu Kategori Kita Mengambil Sesembahan Selain Allah Seperti Orang Yahudi Dan Nasrani Kata Ibnu Kafir Kalau Sudah Berlaku Seperti Itu Maka Hati Mereka Menjadi Keras Hati Mereka Menjadi Keras Sama Seperti Kita Sekarang Ini Umat Islam Sekarang Ini Kalau Sudah Fanatik Terhadap Satu Tokoh Terus Kita Dibutakan Dengan Kefanatikan Itu Maka Bisa Kita Menjadi Hati Kita Keras Tidak Menerima Kebenaran Dari Orang Lain Jangan Sampai Karena Di Muhammadiyah Sendiri Kita Tidak Boleh Kultus Individu Tidak Boleh Taklet Bu Buta Kita Sedang Taklet Karena Kita Tidak Ada Yang Jadi Mustahid Tapi Taklet Kita Ini Harus Taklet Yang Dengan Dasar Ya Karena Kita Semua Diberi Akal Fikiran Yang Sehat Maka Kita Harus Mencari Mana Yang Benar Yang Salah Dengan Dasarnya Termasuk Lapo Salat Subuh Kok Rang Rakaat Ya Kita Taklet Tapi Kita Harus Tahu Dasarnya Ya Karena Salat Subuh Yang Dicontohkan Rasulullah Ya Dua Rakaat Itu Ada Dasarnya Ya Kenapa Salat Maghrib Tiga Rakaat Tiga Empat Rakaat Bisa Naipo Domba Bisa Kita Taklet Tapi Harus Tahu Kenapa Apa Dasarnya Termasuk Jamah Rahim Kenapa Kita Tidak Boleh Memilih Pemimpin Yang Dia Ketika Minta Jadi Pimpinan Minta Dipilih Itu Memberi Uang Nyogok Karena Kita Tahu Ada Dasarnya Ar-Rosi Wal-Wurtashi Finna Wong Sing Nyogok Dan Sing Disogok Nuk Nerokok Nah Na'udhu Bilamin Kalau Wengikul Kepireng Niku Ya Allah Ten Desa Desa Ten Kecamatan Tigung Wonten Pilkades Satu Orang Itu Bisa Dikasih Sampai Tujuh Ratus Ribu Pak Allahu Akbar Ya Allah Padal Kade Sikila Nyogok Pemilih Sampai Tujuh Ratus Ribu Sak Guru Ngiri Yoyo Dike Itelong Atus Sewu Ya Pas Mau Pilihan Musuh Langsung Beleng Lima Atus Sewu Langsung Ditambah Maleng Jadi Rung Atus Eh Spodoh Lima Atus Tapi Menenik Menang Aku Kepengen Menang Ditambah Rung Atus Fungsi Jadi Peto Atus Hati 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 Kita Bisa Menjadi Keras Ya Menjadi Keras Kalau Kemaksiatan Kemaksiatan Itu Kita Anggap Biasa Ya Karena Kita Merasa Wih Zaman Ustadz Saiki Pilihan Nenggadek Nguno Yogo Oles Woro Hati Hati Pak Nanti Hati Kita Bisa Menjadi Keras Termasuk Nanti Terlah Ini LGBT Ya Sampai Ke Desa Kita Ke Daerah Kita Ini Seperti Sekarang Yang Berkembang Di Jakarta Itu Ada Cita Yang Wiktabah Ternyata Itu Adalah Dalam Rangka Promosi Anak Anak Yang Ipan Dan Seterusnya Itu Kok Sampai Ini Kita Anggap Hal Biasa Dan Ikukan Kreatif Anak Muda Kulau Nengal Gilo Pak Masuk Aret Lanang Kok Pakaian Kok Nguniku Ya Gekotang Bisa Aret Lanang Pak Gekotang Kotangan Kelambini Masya Allah Bencong Bencong Kok Diremeni Ya Ya Allah Hati-hati Anak-anak kita Yang masih muda-muda Ya itu Kalau Menghab Itu Adalah Ekspresi Terus Hanya Sekedar Fashion Jangan Ya Karena Dalam Agama Kita Ada Tuntunannya Fashion Itu Gitu Fashion Ada Tuntunannya Pergaulan Ada Tuntunannya Ya Semua Ada Tuntunannya Ya Maka Sekali lagi Alam Yakni Lilladzina Aman Antah Syakulubuhum Lidhikrillah Wa Mana Zalamin Al-Hak Wa Mana Zalamin Al-Hak Niku Maknane Adalah Kalau kita Umat Muhammad Apa Yang Turun Dari Allah Dari Kebenaran Berarti Al Quran Dengan Keadaan Seperti ini Para Hadir Rahim Tidakkah Sekarang Waktunya Kita Ini Kembali Kepada Al Quran Mumpung Kita Ditakdirkan Oleh Allah Hidup Di Bulan Hijriah Bulan Muharram Ini Tahun Hijriah 44 Bulan Muharram Ini Maka Mari Kita Yakinkan Diri Kita Untuk Kembali Kepada Al-Quran Karena Dalam Al-Quran Tidak Ada Sesuatu Yang Salah Tidak Ada Sesuatu Yang Tidak Baik Tidak Ada Sesuatu Yang Efeknya Itu Menjadi Jelek Gak Ada Gak Ada Kalau Tidak Kita Terketuk Hati Kita Setelah Melihat Keadaan Seperti Ini Pak Ibu Rahimah Kemullah Maka Dalam Surat Muhammad Itu Allah Berfiman Afala Yatadabbarun Al-Quran Kenapa Kalian Tidak Mau Mentadaburi Al-Quran Am'ala Kulubihim Akfaluhah Nek Dewi Gak Gelem Tadabur Al-Quran Gak Gelem Kembali Lagi Kepada Al-Quran Jangan Jangan Hati Kita Juga Seperti Orang Yahudi Nasroni Yang Telah Ditutup Oleh Allah Hatinya Menjadi Keras Padahal Allah Subhanahu Wata'ala Memperlihatkan Fenomena Fenomena Yang Ada Yang Jelas Di Kanan Kiri Kita Kerusakan Alam Itu Bukan Karena Kita Dekat Dengan Al-Quran Bukan Karena Alam Ini Diatur Dengan Al-Quran Tidak Tapi Lihat Dunia Ini Sekarang Ini Diatur Dengan Sistem Apa Sistem Kapitalis Akhirnya Rusak KB Gitu Rusak Alam Ini Rusak Dengan Sistem Kapitalis Karena Dengan Sistem Kapitalis Itu Bukan Melestarikan Alam Tapi Bagaimana Orang Per Orang Itu Mendapatkan Keuntungan Sebesar Besarnya Meskipun Harus Merusak Orang Lain Merusak Alam Ini Tidak Peduli Pak Kados Program Depopulasi Pengurangan Jumlah Penduduk Penduduk Dunia Kaken 5 miliar Di Titik Gampang Dikendalikan Akhirnya Ada Peristiwa Kemarin Itu Jadi Jama'ur Rahim Rumah Rusak Dunia Ini Alam Ini Dan Rusak Umat Manusia Sekali Lagi Bukan Karena Tatanan Allah Dan Rasul Tapi Karena Kita Ini Semakin Jauh Dari Tatanan Allah Dan Rasul Oleh 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 Karena Itu Anak Anak Kita Kembali Kepada Al-Quran As Nah Kalau Kita Perhatian Atau Prihatin Kepada Pemuda Yang Ada Di Masyarakat Kita Yang Sekarang Ini Lebih Asik Nongkrong Nongkrong Menghabiskan Waktu Yang Tidak Tahu Halal Dan Haram Makan Dan Minum Termasuk Fashion Nggak Diberhatikan Mana Yang Boleh Dan Tidak Boleh Termasuk Pergaulannya Maka Kalau Kita Prihatin Kita Ajak Pemuda Pemuda Kita Kembali Kepada Mengingat Allah Dan Apa Apa Yang Allah Turunkan Dari Kebenaran Yaitu Al-Quran Ya Jama' Rahimah Inilah Yang Perlu Kami Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Menjadi Tadkira Kami Pribadi Dan Para Jama' Sekalian Dan Semoga Kita Senantiasa Diberi Allah Kekuatan Hidayah Untuk Hati Kida Lembut Terhadap Al-Quran Hati Kita Ini Menjadi Langsung Tunduk Khusuk Ketika Mengingat Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Hidup Kita Disinari Dengan Hidayah Dan Petunjuk Dari Allah Sehingga Sekali Lagi Kita Sampai Kepada Tujuan Kita Kita Berjalan Pada Rail Yang Lurus Sehingga Kita Mendapatkan Rahmat Allah Subhanahu Allah Allah Sallimna Wa Ahlana Allah Sallimna Wa Ahlana Wa Al-Muslimin Allah Hinnan Asal Khairah Kullih Ajili Wa Ajili Wa Mayata Qarba Ilyha Allah Hinnan A'udh Bika Min Kulli Syar Ajili Wa Ajili Wa Mayata Qarba Ilyha Allah Allah Jjalna Wa Auladana Wa Ahlana Min Ahlil Kur'an Allah Jjalna Wa Auladana Wa Ahlana Wa Ikhwanana Min Ahlil Kur'an Allah Hinnan Sa'alkal Khairah Allah Hinnan Sa'alkal Khairah Allah Hinnan Sa'alkal Khairah Allahumma Ya Allah Ya Arham Rahmin Rabbana Aatina Fiddun Ya Hasanah Wa Fil Akhirati Hasanah Wa Kina Adab Benar Wassalawat Wassalamun Al Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Pie U P Massal Han Hori Shchief B B 유